Halo assalamualaikum selamat datang di KDV channel jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya untuk mengikuti video terbaru saya dan juga klik playlist untuk menemukan video yang anda kehendaki mulai dari masa, edukasi, vlog dan lain-lain terima kasih semoga bermanfaat oke, disini saya akan berbagi resep singkong goreng merkah yang saya taburi dengan keju yuk, simak bahan-bahannya jadi ya bahan-bahannya nah, ketumbar dan kunyit bila suka ya kalau gak suka bisa di skip oke, ini dia singkong yang saya miliki tapi cuma sedikit ya soalnya ini dikasih sama saudara nah, singkongnya kita rebus ya 15 menit nah, menunggu singkong direbus kita siapkan dulu rendaman air untuk singkongnya ini ada bawang putih yang saya masukkan kita aduk-aduk sampai rata kemudian ini juga ada garam ya garam sedikit ini sebenarnya bahan-bahannya pokoknya sesuai saja kalau singkong banyak ya air rendaman diperbanyak juga bumbu-bumbunya ya karena disini saya cuma bikin sedikit jadi saya kasih sedikit ini ada ketumbar ini opsional banget buat yang suka kalau gak suka ini juga boleh gak usah pakai ketumbar cukup bawang putih garam saja dan juga soda kue ini ada kunyit ini biar warnanya cantik saja ya singkongnya biar gak pucat gitu jadi saya kasih kunyit sedikit dan ini ada soda kue soda kue nah ini karena singkongnya sudah matang ya sudah cukup 15 menit jadi saya angkat dan saya masukkan ke air rendaman yang sudah saya siapkan tadi disini bunda juga boleh gak usah direbus tapi langsung kukus pakai kukus metode kukus sudah gak apa-apa ini mungkin karena singkongnya muda ya jadi tadi agak rusak gitu hancur lah ini kura sudah merekah langsung saja kita goreng siapkan minyaknya kita tunggu panas dan langsung saja kita goreng dan singkongnya kita goreng ini jangan dibalik-balik ya singkongnya soalnya itu mudah sekali hancur jadi mungkin sekali lah kalau balik itu nanti ketika coklat kita balik oke dan ini langsung ke hasilnya ya hasil saya goreng tadi sudah saya angkat mungkin karena videonya terlewatkan saat mengangkat singkongnya ya jadi ini sudah masak sudah matang langsung saya taburi dengan keju kalau gak pakai keju juga gak apa-apa itu sudah enak banget rasanya apalagi kalau ditaburin keju ya buat yang suka keju ini harus dicoba resep ini oke selamat mencoba ya semoga berhasil terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat selamat mencoba ya 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 Terima kasih sudah menonton!